Duh Nah disini kita akan langsung lihat ya Ini saya ambil dari film ini nih The Good Place season 2 episode 1 Jadi The Good Place itu Ini adalah film drama, komedi Film lucu-lucuan gitu Jadi ceritanya adalah Orang-orang yang udah mati Terus kemudian ada yang masuk ke The Good Place Ada yang masuk ke Bad Place gitu lah Nah disini si Eleanor ini Nah ini si Eleanor yang ngomong nih Nah ini si Eleanor Nah ini dia itu baru mati gitu Baru aja meninggal gitu Terus kemudian dia masuk Dimasukin di Good Place gitu Terus dia masuk lihat rumah-rumahnya Terus jalan-jalan sekitar lah Kenalan sama tetangga-tetangganya Terus kemudian Dia penasaran, pengen tau disini ada buku telepon gak sih gitu Terus dia ngomong gini Listen, do you guys know If there's like a neighborhood phone book With everybody's name listed in it? Oke Listen, do you guys know If there's like a neighborhood phone book With everybody's name listed in it? Listen itu artinya Kita Saya terjemahkan kata-perkata dulu ya Listen itu artinya dengar Dengar Tapi listen itu biasanya digunakan Untuk ini Menarik perhatian untuk orang ngomong gitu Ketika orang mau ngomong Biar orang pada dengerin Listen gitu Kalau di bahasa Indonesia kita biasanya ngomongnya Eh Eh, eh Eh Kan biasanya kita ngomong denger Eh Supaya orangnya nengok ke kita gitu Terus melhatiin kita Baru kita ngomong gitu kan Nah kalau di bahasa Inggris Di Amerika pakenya listen Listen Do you guys Do you Apakah Kamu You guys itu Guys itu sebenarnya Cowok sih Cuman sekarang itu Dibuat menjadi Apa Kalian gitu Guys Guys Girls Guys itu buat cowok Girls itu buat cewek Tapi sekarang udah Penggunaannya udah lebih ke kalian Do you guys Apakah kalian Know itu tau If Kalau There's Itu singkatan There is There is Like Like ini Isian doang Kayak gitu Mau dihilangin juga Nggak apa-apa If there is Like Ini nggak ada Nggak ada artinya Cuman sebagai Disebutnya filler word Kata-kata penyisi Yang Nggak ada artinya gitu Dibuang juga Nggak ada apa-apa Nggak Nggak mempengaruhi arti Like Like a neighborhood Neighborhood itu lingkungan Like a neighborhood phone Telepon Book itu buku Buku telepon With Dengan Everybody's Everybody's ini bukan ini ya Bukan everybody is ya Tapi everybody's Apostrophe itu kepunyaan Everybody's name Nama-namanya orang gitu Nama setiap orang gitu Listed Terdaftar Di In Di dalam Di dalamnya gitu Dengar Apakah kalian tahu Kalau ada Buku telepon Dengan Nama-nama orang yang Terdaftar di dalamnya Itu terjemahan kata-perkatanya Seperti itu Jadi saya Saya rubah jadi Listen ini saya buat jadi gini Biasanya Orang nisah Eh Kalian tahu nggak Eh Kalian tahu nggak Lihat deh disini Listen Do you guys know If there's like a neighborhood Phone book Eh Kalian tahu nggak Disini itu Ada buku telepon Yang ada semua Nama-nama orang Orang yang ada Di lingkungan sini Nggak sih Disini itu ada buku telepon Yang ada semua Nama-nama Orang Oke Yang ada semua Nama-nama orang Yang ada di lingkungan Sini nggak sih Kita tambahin lagi Disini itu ada buku telepon Yang ada semua Nama-nama orang yang ada Di lingkungan sini Nggak sih Dan nanya Terus kemudian Everybody's name listed in it Oh I don't think so Oh I don't think so I don't Itu I do not ya Singkatan dari I do not I do not think so I do not Saya tidak Saya Do not Tidak Think itu berpikir So So itu disini Demikian Begitu Saya tidak Saya tidak berpikir Begitu Oh saya tidak berpikir Begitu Itu gayanya mereka Sama kayak listen Kalau orang Ini kalau diterjemahkan Ini kayak balik lagi ke listen Kalau diterjemahkan jadi Dengar Kesannya jadi kasar Kalau di Indonesia Padahal dia kan listen itu maksudnya Eh gitu doang Makanya saya nggak terjemahkan sebagai Dengar Gitu Tapi cara mereka ya Seperti itu gitu Kan mereka punya budaya mereka sendiri Gaya mereka sendiri Gitu Nah kalau diterjemahkan ke Indonesia Kita coba rubah ke gayanya orang Indonesia Oh I do not think so Oh Saya tidak berpikir begitu Tapi Saya terjemahkan jadi Saya rubah terjemahannya Jadi kayak gayanya orang Indonesia Oh Kayaknya nggak ada deh Cause Cause ini Versi pendek dari because Dipendekin jadi cause Cause I mean Cause I mean There's no phone here Cause I mean ini juga filler word ya A filler word Jadi Dia cuman Kata-kata pengisi doang Yang dibuang juga nggak ada Nggak ada artinya I mean itu maksud saya Oh I do not think so I don't think so Cause I mean Karena Maksud saya There's There's itu There is There is no phones here There is no phones here There is no phone Tidak ada Telepon Here Disini Oke Oh I do not think so Oh saya Tidak berpikir begitu Sebab Maksud saya Tidak ada Telepon disini Gitu Itu terjemahan kata per katanya Seperti itu Terus kemudian Saya rubah lagi Jadi I don't think so Cause I mean there's no phones here Oh kayaknya nggak ada deh Soalnya disini tuh kan Nggak ada telepon Itu kayak gitu ya Kurang lebih There are no phones here There are no phones here Perhatiin disini dia pake There is no phone Si orang ini Si Nina ini Pake there is no phone Sementara si Eleanor There are no phones Yang ini satu Pake is Yang ini satu Pake are Yang bener Yang mana Hayo Bahkan native aja Sering salah ini There is no phone Kalau kita lihat disini There are no phones Mereka pake ini There are Nih There are no phones Kita lihat lagi Where there are no phones There are no phones Jadi there are no phones Bukannya there is no phones There is no phone Bukannya there is no phones Tapi there are no phones Yang bener si Eleanor Disini Jadi Liat aja gitu Native English speaker nya Nasi salah-salah gitu Grammar nya bodo amat There are no phones Here Nggak ada telepon disini Of course Of course Of course Itu pasti Duh Duh There is no use for them There is no use for them Oke saya terjemahin There are no phones here Nggak ada telepon disini Of course Tentu Duh Nah Duh Ini tuh Disini tuh artinya Saya terjemahkan sebagai Ah Elah Ah Elah Itu maksudnya dia Dia Ini Ah Elah Gue ngapain ya nanya Kayak gitu ya Maksudnya Pertanyaan bodoh banget deh Ya iyalah Nggak ada gunanya juga ya Telepon disini Ya iyalah baru dia There is no use for them For them For them itu singkatan dari them Singkat jadi Um gitu There is no use Oke Ini there is ya There is no use for them Jadi kalau disini There is no use for them There is No use Tidak ada gunanya Untuk mereka gitu Maksudnya mereka tuh ngacuknya ke phones tadi gitu Kan nggak ada gunanya juga gitu Terus dia ngomong I always prefer talking to people anyway I always I always Saya Always tuh selalu Prefer Lebih menyukai Talking itu Berbicara To people Dengan orang Lagian gitu Saya Lebih menyukai Berbicara dengan orang Lagian gitu Maksudnya Aku juga lebih suka ngobrol langsung Sama orang sih gitu Kayak gitu Jadi kalau Disini Dia ngomong There are no phones here There are no phones here Of course Duh Of course Duh There is no use for them There is no use for them I always prefer talking to people anyway I always prefer talking to people anyway Jadi disini Nggak ada telepon disini Ya pastinya sih Ah elah Gue nanya Gini Ah elah Ngapain sih gue nanya Gitu Ah elah Ngapain sih gue nanya Gitu Nggak ada gunanya juga ya Telepon disini Gitu Nggak ada telepon disini Ya pastinya sih Ah elah Gue ngapain juga nanya Nggak ada gunanya juga ya Telepon disini Aku juga lebih suka ngobrol langsung Sama orang sih Kurang lebih seperti itu gitu loh Terjemahannya kayak gitu Kalau kalian Ada cara yang lebih 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 luas gitu Triknya adalah Coba tempatkan kalian ada di posisi itu Terus kemudian Kalau gue ada di posisi itu Biasanya ngomong apa ya Kalau orang Indonesia ada di posisi itu Biasanya ngomong apa sih Orang Indonesia gitu Jadi kayak dari listen itu Saya ganti jadi eh Padahal kan listen itu Terjemahannya dengar gitu Kok jadi eh Jauh banget gitu Listen Saya ganti jadi eh Kalian tau nggak gitu Ya panjang banget ya Padahal sebenarnya Ganti dengan eh aja bisa sih Cuman saya kan ngeliat Intonasinya Pengucapan segala macem Oh makanya saya contohin Dengan pengucapan juga Supaya kurang lebih Seperti ini loh gitu loh Maksudnya tuh gini gitu Supaya kalian nanti tau Dan nanti bisa kalian menggunakan Kata-kata kalian sendiri Ketika kalian menerjemahkan Terus kalian ngerti Oh gitu Maksudnya tuh itu Itu Nanti akhirnya kalian bisa menggunakan Bahasa kalian sendiri Ketika menerjemahkan Lebih enak nantinya